Pada kesempatan ini kami apresiasi betul dengan pengurus progres dalam pelatikan memudahkan kami. Dengan demikian kami merasa betul kami ada. Bapak-Ibu yang bisa berhenti, tentunya dengan momen disabilitas ini kami juga siap untuk mendukung dan memenangkan Pak Prabowo sebagai Presiden dan Jumlah sebagai Wakil Presiden. Bapak-Ibu yang benar-benar beliau sebagai Presiden dan Wakil Presiden itu tidak ada lagi sana disabilitas yang didiskriminasi kami. Pemenuhan hak-hak yang sudah ada di dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2016 benar-benar terwujud sesuai dengan hak-hak disabilitas. Baik dan juga kesehatan, pendidikan, ekonomi. Dan dengan adanya bunda-bundai dan biasmi mudian-bukati perwujudan ini benar-benar patah, merata dan dirasakan oleh seluruh disabilitas tanpa kecuali. Semoga Tuhan senantiasa memberikan keberdekaan untuk kita semua. Prabowo menang, 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 dan menang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga bunda Yasmin setiawan luar biasa yang jangan pernah suruh semangat terus mendampingi kita semua. Dan perjalanan kami, hubungan kami, saya dibandingkan dengan bunda Yasmin tidak setahun dua tahun, tidak 10 dan 20 tahun, semua ini atas karena Allah SWT. Jadi saya berdiri di sini, diamanahkan juga saya sebagai penanggung jawab segmen disabilitas untuk tim kampanye nasional Prabowo-Bibra 2024 dari rumah besar Relawan Sili, Jakarta Bahar. Itu tidak ada yang kebetulan, itu tidak ada yang kebetulan. Dengan Pak Atung juga kenali gak setahun dua tahun. Ada lima, sepuluh tahun yang lalu, apalagi dengan Pak Rudi. Udah deh, dikudah deh. Ini kita semua kumpul di sini Pak Budi. Dan kebetulan Pak Budi juga Dewan Kota, juga Tata Kota ternyata. Jadi ini pengembangan kota Jakarta Timur, dan juga pemenangan Pilpres. Jadi ini semua memonitor perjuangan pemenangan yang luar biasa. Ini hal yang tidak diduga. Dan secara satu lagi gak punya kebetulan ya. Kemarin ini saya petugas saji dari Budi Tia, 1444 Maseri. Jadi saya ditugasi di unit kerja Larsia, di Majina Sektor 5 dan Maktah 58 Minar. Jadi ini gak ada kebetulan juga untuk khusus Larsia dan disabilitas. Jadi lagi-lagi ya Bun, ini Bunda dan Bapak ini semua, cocok gak sih? Saya ngurusin Larsia dan disabilitas gitu. Waktu rapat tertutup terbatas di TKM juga ditanyakan. Zona Bantan, saya di Majina untuk, aduh, karena saya koordinator tenaga alih komisi 8 untuk DAPIAL sumut 1. Jadi luar biasa waktunya gitu kan. Jadi saya ngurusin, jangan sampai yang disebut nama. Gak banyak yang disebut juga. Tapi udah lagi Zona Bantan. Ternyata yang disebut lagi segmen, segmen makmak dan perempuan. Saya benar ya, waduh, dipanggil. Gak lemah dipanggil lagi yang lain. Begitu udah lima orang, saya berdiri. Saya tidak dibisah-bisah kita. Jadi, jangan sampai. Maku benar-benar bersama Profas. Semangatnya jangan butuh ya Pak Budi ya. Juga semuanya nih, aku tahu yang ada yang penyanyi, ada yang main musik, ada yang telur asik. Yes!